Intro Hezbollah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hezbollah tewas dalam serangan Israel. Nekotip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirina ini berbunyi dua kali selama satu jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya serangan Hezbollah menghancurkan beberapa wilayah diantaranya Ramut Neftali, Barang, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi pasukan pertahanan Israel atau IDF puluh memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hezbollah. Lalu diketahui serangan balas dendam ini seusai Hezbollah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus El-Hizbollah atau pasukan Al-Ratwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuangi sepuluh lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!